BPIH 2024 sebesar Rp93,4 juta, apakah ini sudah cukup? Saya ingin ke Pak Anggito terlebih dahulu. Sudah cukup ya, sudah cukup bagus. Kalau tahun lalu memang kaget ya, karena tiba-tiba diusulkan Rp100, hasilnya Rp90, sekarang Rp105 diusulkan lalu dihitung kembali menjadi Rp93,4. Tapi soal biaya ini soal pilihan, jadi sebetulnya bukan hal murah. Kalau orang Jawa bilang onorogo, onorupo, kalau ada harga yang tinggi tentu pelayanan lebih baik. Jadi sebetulnya kalau saya melihat Rp93 juta meskipun itu cukup tinggi, tetapi tentu ini bukan karena faktor internal, tapi faktor eksternal yang lebih banyak. Apakah itu karena faktor kurs dan faktor harga di Arab Saudi dan pelayanan di Arab Saudi, dan menurut saya hasil yang didapatnya sudah cukup bagus. Sudah cukup bagus ya. Saya ingin tahu pandangan Pak Ade. Pak Ade bagaimana Anda melihat ya Pak Ade? Terima kasih. Yang pertama tentunya adalah usulan pemerintah Rp105 juta tahun 2024. Ini kan baru usulan, kemudian dipanjakan, sekarang muncul angka Rp93,4. Ini kan memang angka yang menurut saya dari awal juga haji ini terlebih dari angkanya adalah Rp100 juta per jamaah. Tapi persoalnya bukan pada angka itu. Ini kan harus dibuka kepada publik, di mana transparansinya komponen apa saja yang harus kita tahu oleh jamaah. Ini kan yang bayar bukan pemerintah. Jadi seharalah tadi bahwa nilai manfaat itu dari pemerintah bukan, nilai manfaat itu adalah jamaah haji yang dikelola oleh BPKH. Artinya bahwa ini bukan pemerintah tidak akan masuk dananya termasuk PPN dalam biaya BPIH. Jadi murni ini adalah dana jamaah haji. Untuk itu angka ini bagi saya pribadi dan juga masyarakat tentunya adalah bukan angka yang tidak terlalu besar, cuma harus ada batasan. Ada batas atas, ada batas bawah. Berapa yang tertinggi dan berapa yang terendah sehingga ada nilai yang disepakati. Karena dari angka ini tentunya ada beberapa komponen dan variable yang perlu juga ditinjau. Misalnya angka, kan ini naik turunnya Rp93,4 dengan ada pengurangan biaya dari sisi misalnya penerbangan. Tahun 2023 kemarin itu kan 32,7. Sekarang 33,4. Artinya kita ini kan berusaha berupaya bagaimana nilai-nilai ini juga bisa dipangkas lagi. Selama panjang atau pemerintah melakukan nego yang baik, jumlah kita kan bukan jumlah jamaah haji yang satu kloter. Ini kan lebih dari 500 kloter. Jumlah yang besar, hampir 221 ribu orang. Kenapa sih nggak bisa berguna posisi dari penerbangan aja bisa kita efisiensi kalau kita mau. Persoalannya kita sudah, dari angka penerbangan aja kita sudah kalah dengan Garuda, dengan Saudia. Sehingga angka itu selalu dipermainkan. Panja dipermainkan. Pemerintah dipermainkan dengan Hapadu punya BUMN. Kenapa kita tidak jalan keluar dari penerbangan saja gitu. Ini satu-satu komponen aja kita selalu belum ada jalan keluar. Belum lagi dari nilai manfaat. Ini kan juga dikritisi. Mungkin Pak Anggito lebih paham dari saya lah. Pak Anggito kan lebih paham karena memang pelaku di BPKH. Satu-satunya tidak mereduhi selagi masyarakat, atas masyarakat. Dana manfaatnya terus tergerus dengan begitu besar. Haji itu mampu gitu. Kalau sudah mampu, jangan nilai manfaat selalu menjadikan sebuah obyek. Nilai manfaat itu hanya sebagai stimulus saja, pengurang biaya. Tapi besarnya BPKH harus menjadi tahu jawab jamaah. Nah nilai manfaat ini sekarang tidak adil. Belum ada nilai keadilan, harus dibagi rata semua. Ini kan nilai sama rata. Walaupun nilai pertamanya sama 25 juta setoran awalnya. Tapi harusnya, bukan itu yang dikedepankan. Yang dikedepankan adalah bagaimana orang virtual konnya yang masuk. Saya kira ini yang perlu kita dorong. Sehingga setiap tahun BPKH-nya jamaah haji itu nilai manfaatnya juga berbeda yang diterima. Ini yang perlu kita lihat. Juga adalah dari komponen lain, konsumsi, kursi dolar terhadap rupiah juga kan perlu. Walaupun sudah diturunkan, apakah tidak ada cara lain misalnya. Ini juga saya kira beberapa item yang masih catatan. Kalau masih perlu ditekan, kita tekan supaya akannya ideal. Saya kira itu sementara. Pak Anggito, boleh menanggapi Pak Anggito? Ini ada beberapa poin tadi yang disampaikan. Bukan lagi masalah nominal, tetapi bagaimana bisa lebih transparansi ke publik. Lalu nilai manfaat yang menurut Pak Ade tadi beberapa kali, bukan beberapa kali ya, tapi seringkali dipermainkan. Bagaimana Pak Anggito melihat hal ini? Itu dua hal yang berbeda ya. Jadi satu soal transparansi dan satu soal efisiensi ya. Kalau transparansi kan memang ini forum panjang ya. Memang bukan forum terbuka. Jadi memang disampaikan setelah ada hasilnya. Itu hari ini kan disampaikan tadi ya ke publik. Jadi hari Senin nanti kalau tidak salah itu ada forum yang terbuka di mana masyarakat bisa menonton dan bisa melihat komponen-komponen biaya seperti apa. Nah apakah masih bisa ditekan? Sebetulnya ini kan pilihan ya. Kalau ditekan berarti kan bisa jadi pelayarannya kan turun ya. Kalau ditekan dari sisi pipih berarti nilai manfaatnya harus ditambah. Ini kan soal imbangan ya. Jadi sebetulnya tidak hanya biar berapa yang biaya yang dibayar oleh Jamah Haji, tapi juga berapa biaya yang dibayar dari nilai manfaat Jamah Haji. Jadi memang harus diseimbangkan dengan Tuhan. Baik, saya ingin kembali lagi ke Pak Ade. Pak Ade, apa mungkin masukan bagi pemerintah dalam hal ini mungkin Kementerian Agama, BPKH, dan juga DPR jelang penetapan biaya Haji pada hari Senin mendatang ini Pak Ade? Ya, yang catatan saya yang pertama adalah, jangan nilai manfaat menjadi terus menjadi muatan politis. Nilai manfaat itu kita kembalikan kepada kemampuan Jamah Haji. BPIH yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar 90 juta misalnya, sampaikan kepada masyarakat siapa yang mampu bayar 90 juta. Open saja, terbuka saja, baru nilai manfaat. Bagi Jamah Haji yang punya, misalnya jangan dipukur rata, ini tidak adil. Jadi pemanfaatan nilai manfaat dibagikan kepada seluruh Jamah Haji secara pukur rata, saya kira bukan konsep adil dan tidak syariah. Saya kira ini yang perlu kita batasi ke depan, supaya apa? Supaya setiap Jamah juga merasakan nilai manfaat saya dengan 8 tahun menunggu, dengan 10 tahun menunggu, dengan 15, ternyata berbeda nilai manfaatnya. Itu ada masuk di virtual account. Begitu DPR panjangnya menetapkan 90 juta, maka nilai manfaat yang dibalik oleh Jamah pasti berbeda setiap wilayah, setiap pribadi, individunya juga akan berbeda. Ini yang kita ingin tuntut keadilan dalam sisi penetapan BP. Sehingga berkepanjangan dan berkelanjutan uang nilai manfaat ini bagi Jamah yang belum berangkat yang sebanyak 6 juta orang itu. Yang kedua, dari komponen ini, kita selalu berdebat pada soalan transportasi, catering, layanan publik, layanan fasilitas, dan umum. Sementara dari sisi aspek pembinaan, sangat kecil sekali. Padahal ruhi ibadah itu ada di pembinaan. Saya sangat prihatin kalau ketika Jamah masih salah dalam proses ibadah hajinya. Masih belum memahami mana ibadah hajinya dengan baik. Masih rendah dalam pemahaman mana sikul haj. Maka kalau isi to'anya hanya ibi bayi biaya, isi to'ah kesehatan, sementara isi to'ah kemampuan mana sikul jermah, itu juga menjadi bahaya untuk kita. Artinya kita memberangkatkan orang bodoh, tapi tidak punya nilai manfaat balik kepada bangsa kita. Kita ingin ke depan, maka di panjang ini saya menitip pesan kepada pada sopa, kepada teman-teman di DPR. Tolong masukkan agenda pembinaan yang baik, pembinaan yang maksimal sebelum berangkat, sehingga kita juga melahirkan Jamah Haji yang punya kemampuan isi to'ah mana sikul hajinya dengan baik. Ini catatan penting. Maka nilai manfaat saya kira, bukan hanya untuk pengurang BPIH, tapi juga bagaimana dimanfaatkan untuk pembinaan pra-haji. Ini yang penting, kita desain dengan baik, supaya yang diberangkatkan adalah orang-orang yang punya kapasitas pengetahuan juga adalah baik. Saya kira itu catatan kita, dan juga adalah ini dimasrakatkan ke Jamah Haji bahwa ini adalah maksimalnya panja, DPR, sekali lagi bahwa nilai manfaat jangan sampai tergerus setiap tahun untuk pemberangkat Jamah Haji. Tapi dimaksimalkan dengan baik dengan cara keadilan yang merata, bukan meratanya dari sisi jumlah, tapi juga ada terjadi.